Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ini enggak selalu digunakan oleh semua pasien yang mempunyai kolesterol tinggi jadi tidak ada korelasi khusus antara kolesterol tinggi ataupun nyeri-nyeri di belakang kepala ada nggak gejala lain dok yang mungkin kita perlu perhatikan biasanya pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner itu dadanya agak enggak enak biasanya ya dia udah mulai rasa dadanya kayak ketekan ada keringat dingin terus adang-kadang kok tangan kirinya rasa sering kebas ya Nah itu memang gejala pasien-pasien yang memang ada curiga sumbatan pemuda jantung tapi apakah harus seperti itu enggak juga pasien datang ke IGD tiba-tiba dok saya sakit banget dadanya dok udah ternyata begitu di rekam jantung udah ada serangan jantung Pak emang sebelumnya ada keluhan-keluhan seperti ini enggak ada dok saya enggak ada apa-apa sama sekali saya enggak ada keluhan apapun saya rajin warga tiba-tiba saya keluhan nyeri dada seperti ini serangan jantung ada nggak tandanya nggak ada nah makanya itulah kenapa yang penting buat dilakukan selain tadi katakanlah dia harus aware ya bahwa makanan yang dimakan juga jangan banyak yang goreng-gorengan kolesterol tinggi dia juga harus tahu apakah dia berpenyakit tidak itu yang paling penting dari mana kita tahu dia berpenyakit tidak ya pemeriksaan dini check-up ya seberapa kalau Mbak Ari mungkin pernah dengar kapan sih waktu check-up yang paling bagus biasanya ini kapan sih pernah dengar bahari umur berapa kalau dari beberapa Oke baik kalau dari beberapa yang pernah saya itu sekitar umur 25 sampai 30 ya dok ya untuk perlu check-up semuanya udah mulai check-up betul 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 saya akan geser ke 20 tahun ya 20-an-kata lebih lebih di nilai udah ya nah cuma pemeriksaannya beda nih nggak semuanya akan pasti sama 20 tahun sampai 30 tahun periksaannya apa sih satu tensi ya itu udah harus pastilah tekanan darah kedua periksaan untuk usia ya jadi berapa usia 20 sekian sampai sekian itu kan beda-beda normalnya harus bisa ngasih dokter kita juga mungkin bukan kita juga kita punya kayak bayangannya Oh jadi segini tuh harus normalnya atau lebih lebih dari normal harus hati-hati gitu oke jadi sebenarnya kalau ditanya berapa sih normalnya normalnya adalah biasanya di 120 per 80 tapi kita bicara ini kita nggak cuma bilang Oh di 110 enggak normal dong enggak jadi biasanya rangenya adalah kalau perempuan biasanya agak lebih rendah daripada laki-laki ya bahkan 90 per 60 pun selama pasien yang nggak ada keluhan apa-apa itu normal bilangnya biasanya perempuan sering bongong tuh dok saya tekanan darah rendah tapi nggak ada keluhan apa-apa normal ya normal no problem biasanya 90 per 60 sampai 120 per 80 itu range normalnya ya nah umur berapa biasanya di atas di bawah 50 tahun itu normal kalau udah 50 tahun ke atas kita agak lag sedikit kita agak biarin sedikit di 130 per 85 biasanya 135 per 85 130 140 itu masih oke ya tapi kalau udah di atas itu ya kita harus mulai aware ya Apakah mungkin kita kasih ke pasiennya dulu gaya hidup perubahan gaya hidup apa contohnya kalau misalkan orang harga lebih sering kalau misalkan kurangi konsumsi garam tapi kalau misalkan dilihat masih tinggi aja dalam sebulan ke depan ya obat masuk seperti itu itu tadi ya dari gimana sorry jadi sebenarnya kalau misalkan baru deteksi awal itu dok ini kalau yang saya ambil dokter bilang tadi ya sebenarnya ada ya belum belum tidak semua orang yang terdeteksi mungkin mulai terkena penyakit jantung atau kardiofaskular ini harus menemuk obat gitu ya dok ya belum tentu ada ada serat-seratnya ini kalau lebih sebulan lebih di apa namanya di cek dan sebagainya ternyata tidak membaik baru diberikan obat ternyata begitu ya dok ya ada beberapa kasus bisa seperti itu kita case by case kenapa kalau begitu kita start obat ya dia kan harus minum obat seluruh hidup ya itu yang harus kita pertimbangkan betul berapa usianya itu dia akan minum obat seluruh hidup kalau dia sudah punya masalah ya punya masalah darah tinggi kita berharap dengan obat tersebut dari kontrol begitu dilepas obatnya percayalah nah biasanya akan naik lagi makanya kita kasih kesempatan buat pasien coba deh tolong perbaikin gaya hidup kalau misalkan malam baik ya Nah kita bisa pertimbangkan untuk tanpa obat nah tapi itu masing-masing beda ya kayak misalkan hipertensi tadi gitu aja kita harus nentuin nggak cuma sekali periksa kita bisa dua kali periksa atau pemeriksaan di rumah jadi penegakan diagnosis itu kita nggak segampang itu buat buat misalkan orang kan bilang saya difonis darat tinggi nggak segampang itu buat mempondis darat tinggi ya kita harus hati-hati dalam mempondis alamnya mendiagnosis pasien juga agar supaya pasien juga juga nggak nggak terus lusa minum obat seluruh hidup itu kan yang pentingnya tadi itu mengenai mengenai darat mengenai pensi ya tadi ya kita agak sidetrack dikit tadi mengenai tensi apalagi diperiksa 20 tahun ke atas ya kolesterol ya jadi kolesterol darah itu harus diperiksa biasanya kolesterol kalau misalkan yang dicucuk doang cukup nggak dok nggak cukup itu kan cuma kolesterol total jadi harus yang diambil darah begitu ya ambil darah jadi kita akan dapatin dapat hasil apa LDL triglicerida HDL kolesterol total ya sehingga kita bisa dapat nih darah empat-empatnya dan kita bisa menilai resiko orangnya seperti apa ya dan setelah pensi kolesterol sama EKG rekam rekam jantung ya rekam jantung sebenarnya akan bisa kita gunakan sebagai screening awal aja udah kalau tiga-tiganya aman Oke two years two-yearly nggak apa-apa buat diperiksa tapi kalau begitu ada ketahuan sesuatu disitu lanjutan pemeriksaan lebih lanjut nah usia 30 tahun ke atas sama pemeriksaan itu semua tapi bisik tambah pemeriksaan gula dan pemeriksaan treadmill test jadi beda betul-betul sampai dengan 50 tahun mungkin ya dok ya 50 tahun ke atas kalau 60 tahun ke atas mungkin kita harus lebih hati-hati jangan di treadmill ya mungkin kadang-kadang kakinya nggak kuat apa namanya lututnya juga udah sakit segala jadi harus lebih harus lebih tailor-made per pasien pemeriksaannya mungkin harus lebih lebih khusus nggak bisa kita pukul rata semua pasien seperti itu dan sekaligus sebenarnya menjawab tanyaan Mbak Ari dok paling banyak berapa sih umurnya kalau pasien mengalami pekerjaan koroner ya memang paling banyak itu dia usia 40 tahun ke atas saat ini masih seperti itu ya 40 tahun ke atas kita nggak bisa ngomong usia itu nggak ada efeknya pasti ada efeknya ya makin yang namanya manusia badan ya badan otomatis akan makin tua ya mesinnya pun pasti akan makin turun secara fungsi itu udah natural hidupan manusia seperti itu yang kita nggak pengen kan sebelum waktunya ya dia udah udah mengalami kerusakan lebih dulu makanya yang topik tema kita adalah jangan sampai usia muda ini dia udah disabilitas ya Kenapa karena pasien-pasien yang udah ada serangan jantung di usia muda 20 tahunan seperti itu dia harus hidup dengan minum obat dia harus bolak-balik ke rumah sakit dia otomatis aktivitasnya pasti akan terhambat kenapa dia akan mengalami gagal jantung seperti itu jantungnya rusak akibat sumbatan udara jantung koroner tadi itu akan berakibat pada fungsi jantungnya rusak fungsi jantung rusak akan berakibat pada gagal jantung pasien gagal jantung makanya pasien gagal jantung itu dia akan ya aktivitas sehari-hari yang terbatas mau olahraga nggak bisa mau kerja sesek tidur aja bisa sesek itu yang kita nggak pengen jangan sampai usia 30 tahun udah kayak 60 tahun itu enggak kita nggak pengen sama sekali ya 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 baik jadi tadi itu mencegah itu memang lebih sangat-sangat lebih baik dan disarankan drama tadi yang dokter bilang ternyata kita udah mundur lagi bukan cuman di usia sekitar 25 atau 30 saja untuk mengikuti seluruh rangkaian tes kesehatan untuk diri kita sendiri tapi dokter baju sih juga udah ingetin untuk minimal 20 tahun lah karena ya dengan pola makan yang setiap orang pasti beda-beda apalagi saat ini tuh kan apa namanya setiap orang tuh pasti kayaknya apa sosialitas-sosialitas sekarang tuh kan ya minum kopi makanannya juga tinggi lemak dan sebagainya itu kayaknya perlu banget gitu ya dokter ya jadi jangan sampai juga tiba-tiba kena serangan jantung tapi merasa kok pada gue udah hidup sehat lho gue udah nggak merokok lalala tapi ternyata setelah dicek ada nah jadi tidakkan lebih dini itu lebih baik nah ternyata di rumah sakit Karolo Sumarekonserpong sendiri pun juga menerima ya dok ya untuk pemeriksaan dini untuk penjagaannya jadi kita harus MCU ya bisa ya dokter ya oke nanti mungkin tribunusnya juga sebab WK kalau mau MCU ke rumah sakit Sumarekonserpong atau Ekarolo Sumarekonserpong bisa juga loh nanti sekalian cek jantungnya lebih detail lagi ke dokter Bayusi betul ya dokter ya Oke dokter lanjut nih ada pertanyaan nih dok agak melenceng sedikit nggak apa-apa ya dok karena ini pertanyaannya agak penting dokter saya mau melahirkan usia saya saat ini 37 tahun kemarin saya diminta untuk rekam jantung sebenarnya ini untuk anak saya di dalam jenis apa di dalam kandungan saya atau untuk saya dan kenapa dan apa hubungannya dengan AI apa proses melahirkan dan rekam jantung dulu Oke berikut ya ini penting ya jadi eh kita kalau bicara usia muda nggak lepas sama usia wanita yang lagi produktif ya jadi kalau ditanya dok sebenarnya ada nggak sih penyakit jantung pada ibu hamil ya hubungannya apa juga gitu ya dok ya kan membahirkan kok diperiksa jantung gitu betul karena sebenarnya ada ya ada nggak sih penyakit jantung eh pada saat hamil atau akibat hamil kebetulan ada dan kebetulan itu saya baru-baru buat edukasi mengenai ini kebetulan di Instagram saya juga yang kita sebut namanya penyakit jantung peripartum cardiomyopathy ya jadi pasien-pasien hamil itu beberapa kasus karena dia memiliki kelainan genetik biasanya dia akan mengakibatkan gangguannya mengalami digantungnya mengalami kerusakan jadi di badannya itu ada ada memproduksi dari suatu zat suatu saat kalau ini saya sebut istilah medis kalian ya biar mungkin teman-teman juga paham ada namanya suatu zat prolaktin prolaktin itu apa sih dok prolaktin itu adalah hormon sebenarnya hormon yang fungsinya untuk menghasilkan untuk memicu si ibu untuk memproduksi asi mungkin pernah dengar ya Nah itu akan diproduksi biasanya di akhir kehamilan ya di trimester tiga kehamilan sampai saya biasanya setelah hamil 6 bulan ke depan karena dia akan produksi susu terus asit terus buat bayinya dia akan terproduksi terus beberapa pasien itu somehow kita masih belum tahu juga mekanisme seperti apa tapi secara genetik dia pada problem prolaktin yang diproduksi ini berbahaya buat jantung ya dia toxic buat jantung akibatnya apa dia akan ada kerusakan apa itu terapa dia berbahaya buat jantung jadi dia dia bentukkan prolaktin ini dia akan berubah berubah struktur ya jadi berubah struktur karena tadi ada keadaan genetik dia berubah struktur sehingga selain dia memproduksi asi tapi dia juga akan menghasutkan menghancurkan merusak otot jantung akibatnya apa biasanya pasien-pasien seperti ini pompa jantungnya akan jadi lemah nah gejalanya biasanya pasien-pasien seperti ini dok kok saya sesek ya pas lagi hamil biasanya kan nggak seperti itu sampai naik tangga sesek banget sesek-sesek biasa oke lah ibu hamil membawa bayi gede kan tapi kalau sesek banget mandi sesek tidur sesek itu kan nggak normal ya nah itu yang mungkin makanya diperiksa sampai ada PKG buat siapa ya buat ibunya bukan buat janinnya baik jadi bukan buat janin ya dok lebih ke kesehatan jantung ibunya gitu ya jadi kalau buat janin ada nggak sih dok pemeriksaannya biasanya pakai CTG ada jadi karyotokografi itu biasa dikerjain sama dokter obsjin apa namanya kardor kandungan tapi kalau diperiksa EKG itu buat ibunya pasti kenapa karena kita harus lihat kalau ibunya mau melahirkan resiko nggak nih karena kan pas lah pas lahir itu berjuangan loh itu 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 bener-bener hidup mati itu kondisinya jadi makanya harus dipastikan banget fungsi jantungnya bagus apa enggak kalau fungsi jantung nggak bagus ya mungkin nanti akan dibicarakan dokter jantung sama dokter obsjinnya atau dokter kandungannya cari strategi mungkin perlu di ini dok apa namanya perlu di seksio cesarea atau mungkin perlu di apa namanya pelahirannya ini harus dipercepat ya itu kan nanti harus ada strategi khusus antara dokter jantung sama dokter kandungannya makanya pertanya bagus banget tuh karena dokter obsjinnya biasanya khawatir ada apa-apa sama ibunya seperti itu kalau aman ya udah nggak masalah biasanya akan dilanjutkan tuh dari merusakan EKG kalau perlu akan dilakukan merusakan USG jantung seperti oke dokter jadi terjawab sudah ya kenapa kalau ibu hamil itu sebelum melahirkan atau detik-detik mereka sebelum melahirkan itu harus diperiksa juga jantungnya jadi ternyata ada korelasinya antara kehamilan dengan jantungnya tadi itu adanya hormon prolaktin yang dia akan memproduksi aksi ternyata juga berpengaruh dengan kesehatan jantung si ibu hamil itu ibu yang hamil itu gitu ya dok ya kemudian jadi dok ini ada pertanyaan penting lagi dan ini kejadian dokter baru saja terjadi sekitar dua hari yang lalu kebetulan yang bertanya adalah neneknya jadi dia bilang dokter selamat pagi saya punya menantu baru saja pelahirkan dua hari yang lalu kemudian menurut dokter anak cucu saya ini mengalami apa ya Oh Oh baik menurut dokter anak cucu saya ini mengalami kelainan jantung kelainan pada jantungnya pada katup jantungnya Apakah akan seumur hidup dia mengalami ini atau bisa diobati atau diperbaiki dengan operasi gimana oke ya ini pertanyaan yang penting banget juga jadi kita enggak tadi ya sering ya dok ya kasus-kasus ini tuh ternyata sering ya dok ya ya dan orang nggak banyak tahu itu masalahnya jadi yang orang tahu tuh cuman di kepala orang tuh cuma tahu ada pembudara jantung nge-sumbat pembudara jantung kesumbat titik itu doang kan empatnya masalah sebenarnya dan yang yang dibilang tadi kalau berada dimasakkan cucu baru lahir segala itu kita akan berpikir di awal-awal adalah ini mungkin penyakit jantung bawaan yang saya bilang tadi penyakit jantung bawaan atau bjb itu adalah penyakit jantung yang terjadi akibat dari gangguan pembentukan jantung pada saat dijanin jadi udah saat dijanin itu dapat ada problem nah pertanyaannya apakah bisa membaik apa enggak kita lihat dulu sebenarnya dari mana kita tahu ada kelainan biasa dari usg jantung kita lihat bentukan jantungnya struktur jantungnya Apakah ada kelainan apa aja Apakah nanti bertahan seumur hidup nah tadi dilihat dulu kelainan itu seperti apa ya tanpa kita tahu ada data seperti itu kita nggak bisa bilang Oh ini pasti akan berlangsung seumur hidup Apakah akan berdampak terus-terusan tindakan apa enggak Apakah nanti perlu dilakukan tindakan apa enggak harus ada datanya dulu tapi biasanya biasanya kalau memang misalkan dokter yang meriksa udah bilang bu kelihatannya ini perlu tindakan lebih lanjut deh ya berarti memang sudah sesuai dengan hasil usg jantungnya mereka mendasarkan dari usg jantung biasanya jadi awareness nih bukan cuman pada yang usia 20 tahunan sebenarnya bayi-bayi pun juga ya harus dilihat biasanya kalau misalkan bayi-bayi itu cepat capek nyusunya itu keputus-putus ya kalau nyusunya itu kok cepat-capek dok ya dia nyusu nih terus tiba-tiba berhenti ngos-ngosan nyusu lagi di ngos-ngosan keringatkan itu berarti ya dok ya berat badan udah diperiksa macam-macam sama dua spesialis anak kok enggak naik-naik ya ini juga harus hati-hati jadi makanya itu harus di dilihat lihat semuanya tuh kasus-kasus seperti itu jangan sampai kita kelolosan ya pertama-tama konsulin aja dulu ke spesialis anaknya buat pasti nanti lanjut baru nanti biasanya dua spesialis anak akan konsul ke dua spesialis jantung baik jadi jadi memang kalau untuk sejak dini itu untungnya udah ketahuan ya dok dari dia baru saja lahir artinya kan dia bisa rutin harus periksa dan sebagainya perkembangannya karena kan ya nggak mungkin lah kalau dia periksa rutin dan sebagainya nggak ada perkembangan lebih baik tuh rasanya kecil banget gitu dok pasti ada sesuatu arah lebih baik yang akan apa mungkin meningkatkan kehidupan yang lebih baik jantung dari si anak tersebut kemungkinan hidupnya akan lebih tinggi karena intervensinya lebih awal itu yang penting sebenarnya ya oke baik dok eh sebenarnya kalau ciri dari penyakit jantung bawaan kita agak ini sedikit nggak apa-apa ya kalau tanyaannya tuh ternyata terus masuk-masuk mereka perlu perlu mengetahui ini jadi kalau misalnya untuk penyakit jantung bawaan apakah bisa diketahui sejak dini mungkin dari sejak sebelum menikah antara bapak ibunya atau calon bapak dan calon ibunya menurut dokter gimana jadikan mungkin bisa lebih ini lagi ya dok lebih dinilah kalau misalnya Oh ternyata sih Bapak punya penyakit pernah punya penyakitnya atau turunan keluarganya nah pertanyaannya adalah penyakit jantung ini apakah merupakan satu penyakit keturunan itu yang penting sih beberapa pertanyaan yang mirip-mirip seperti itu nggak apa-apa ya dok kita tanyain kayak beberapa pasien gitu lah kenapa-apa betul karena ini kebetulan pertanyaan ini saya sempat jawab-jawab juga di tadi reals Instagram isinya begini semua jadi kalau pertanyaannya penyakit jantung bawaan itu turunan apa enggak ada ya jadi ada ponennya ya tapi apakah pasti enggak bapaknya misalkan atau ibunya penyakit jantung bawaan pasti enggak anaknya penyakit jantung bawaan belum tentu jadi oke belum tentu jadi semua itu kayak hoax aja jadi coret ya belum tentu jadi artinya artinya gini kalau ditanya ada nggak pengaruhnya itu ada tapi apakah kalau orang dengan penyakit jantung bawaan tidak boleh punya anak itu kan pertanyaannya paling penting dok saya punya penyakit jantung bawaan itu pengen punya anak boleh enggak silahkan kita enggak ada yang tahu apakah dia punya penyakit jantung bawaan apa enggak anaknya itu kan garis dari Tuhan ya kita nggak akan bisa bilang resikonya itu 100% enggak bisa ada aja kok banyak pasien-pasien yang punya penyakit jantung bawaan anaknya normal biasa aja enggak ada masalah ya jadi itu nggak bisa kita bilang bahwa bu ibu penyakit jantung bawaan ibu enggak usah hamil nggak bisa seperti itu ya itu yang paling penting jadi apakah bisa nggak diketahui dari awal ya sebenarnya tadi itu harus jadi harus jadi pembicaraan bersama antara dokter jantung sama sama pasangannya Bu ibu harus tahu bahwa resiko anak bayi ibu ini punya penyakit jantung bawaan lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan lainnya itu yang pertama tapi bukan berarti anak ibu pasti ada penyakit jantung bawaan ya artinya kita juga nggak nggak memutus harapan dari dari orang tua yang mau punya keturunan seperti itu bisa nggak dok ketahuan penyakit jantung bawaan dari saat hamil bisa itu penting banget bro bisa ya dok ya bisa caranya caranya kita lakukan usg biasanya yang melakukan usg siapa biasanya ini ada ada dua spesialis yang bisa ngelakuin satu dokter obsjin ya kandungan biasanya yang punya punya sertifikasi khusus untuk melakukan yang namanya fatal echocardiografi atau usg jantung bayi pada saat di perut ibunya masih ya dokter kebidanan atau memang dokter jantung memang tersertifikasi untuk itu dan nggak banyak ya nggak banyak yang bisa ngelakuin itu kalau untuk diopsi untuk di di perut belum yang saya bisa sarankan untuk pelakuan itu di harapan kita pusat jantung nasional itu ada ya kalau untuk di kandungan ya kita bicara ya tapi kalau anaknya udah lahir kita bisa dokter spesialis jantung bisa ngelakuin dan kita memang ada program yang rencana untuk di bulan Januari kebetulan nanti Karolos kita bakal ada webinar khusus penyakit jantung bawaan dan kita akan ada screening untuk pasien-pasien penyakit jantung bawaan jadi bayi-bayi yang mungkin dicurigai kita bisa cek usg jantungnya tapi kalau masih dalam dalam kandungan itu beda cerita itu kasusnya susah itu biasanya ada dokter khusus biasanya dan enggak banyak di Indonesia Oke baik jadi yang perlu adi garis bawahi lagi dari penyakit semua dokter itu dokter tadi ini bahwa jika ada terdeteksi ya pasangan terdeteksi bahwa punya penyakit jantung bawaan belum tentu juga si anak calon anaknya nanti juga akan terkena penyakit jantung walaupun kemungkinannya besar tapi lebih besar lebih besar tapi kan semua itu bisa di minimalisir ya dok jadi ya nggak harus juga kalau nanti Oh ternyata pasangan saya punya penyakit jantung jadi saya jadi gimana ya mau punya anak jadi nggak usah khawatir gitu ya dan sekarang kan teknologi ilmu kedokteran kan juga udah semakin maju jadi ya nggak usah khawatir lagi gitu ya dokter ya dibantu juga sih sama sama dokter obstinnya apakah mungkin pakai in vitro segala nah itu mungkin tapi itu bahasan yang lainnya juga lagi itu dan lebih hal-hal yang jawab dokter obstin biasanya Oke baik dok ini masuk ke pertanyaan lagi di dokter siap-siap ya jawab pertanyaan terus nih ya ya aja oke baik dokter ini ada pertanyaan jantung berdebar tangan berkeringat kaki dingin itu apakah bagian dari tanda jantung saya yang lemah gimana dokter Yes ini banyak nih apa namanya masih muda-muda pun juga nanya seperti ini biasanya Apakah tangan tangannya itu berkeringat pasti berhubungan dengan jantung nggak juga ya itu ada yang kita sebut sebagai hyperhidrosis ya jadi kondisi tangannya lebih-lebih lebih berkeringat tapi tidak selalu berkorelasi dengan masalah jantung layak tapi kata-kata ada saya berdebar itu harus diperhatikan lebih lanjut lagi ya kalau dari saya berdebar otomatis itu kemungkinan besar apakah ada gangguan iran jantung apa enggak dan dari mana taunya dari pemeriksaan EKG atau rekam jantung ya tadi bisa dilihat tuh rekam jantungnya seperti apa keluhannya seperti apa baru tadi berada dipertimbangkan apakah perlu ada pemeriksaan lebih lanjut atau enggak tapi kalau tangan hanya tangan keringat dingin segala itu enggak spesifik ya itu gejala yang gejala yang bisa apa aja sebenarnya dan mungkin normal harus jantung gitu betul tapi kalau udah ada dada berdebar sebaiknya diperiksa lebih lanjut tadi pemeriksaan rekam jantung Oke dokter kalau berdebar itu kan juga banyak-banyak apa gitu kan juga misalnya ketakutan sesuatu nah pada saat apa sih atau bila mana sih kalau jantung berdebar itu adalah kayak kita perlu waspada kalau itu kayaknya jantung kita yang bermasalah nih Oke berikut jadi ya normal aku misalkan ada si ada-ada cewek cowok dia berdebar yang normal kan kita itu mah itu suatu hal yang wajar wajar banget ketika jantung itu berdebar tanpa ada sebabnya jelas problem kebayang ya jadi pasti ada sesuatu yang menyebabkan si orang ini tiba-tiba jantung berdebar kok tiba-tiba dia nggak ada apa-apa diem doang tiba-tiba jantung berdebar gitu saya enggak lagi ketakutan saya enggak lagi demam saya enggak lagi apa namanya kesakitan tapi kok berdebar nah itu sebenarnya ada sesuatu hal yang harus diberkati harus lebih tahu lagi jadi ada ada kondisi di luar normal yang tidak seharusnya terjadi secara biar logika pasti orang-orang akan paham nih saya lagi diem doang saya lagi tidur kok tiba-tiba berdebar ya Nah itu yang harus di harus di apa namanya di perhatikan lebih lanjut lagi betul betul nah jadi itu yang yang penting buat buat teman-teman buat paham oke baik jadi kalau misalnya kalau misalnya lagi ngobrol atau kita lagi diem aja begini tiba-tiba jantungnya kayak deg-degan gitu ya dok ya atau berdebar yang agak-agak aneh nih gitu kalau misalnya kayak kok nggak ada apa-apa kok tiba-tiba berdebar gitu itu yang mesti diwaspadai kayaknya pasti something nah kalau misalnya itu terjadi tindakan apa sih dok yang perlu kita lakukan dulu misalnya atau minum air putih dulu atau harus segera ke dokter atau gimana pokoknya tindakan yang harus segera kita lakukan tuh apa biar tidak berkelanjutan begitu dok saran dokter gimana betul jadi kalau misalkan gangguan apa namanya berdebarnya ini katakanlah dia hanya sebenar sebentar doang ya tetap gimana pun juga ke dokter akan lebih bagus ya mode sebentar model lama kita harus-harus terus paling enggak memastikan tidak ada masalah dulu ya sebelum kita bilang nggak ada masalah apa-apa nih ya tapi pertama-tama apa sih yang perlu dilakukan sebenarnya apakah minum air itu kadang-kadang orang bilang tuh dok saya minum air dok setelah berdebar terus enakan ya sebenarnya minum air itu tidak tidak secara langsung akan menghilangkan sebenarnya untuk berdebarnya biasanya kadang-kadang yang bisa dibantu adalah kita kadang-kadang bisa bilang ke pasien Pak kalau misalkan ada berdebar coba batuk deh oh gitu ya kenapa karena di rumah sakit pun berarti kalau mungkin ada beberapa pasien pernah tahu baru di rumah sakit pun kadang kita kasih obat pun untuk ngilangin berdebarnya itu disertai dengan Pak batuk Pak batuk namanya itu dia akan sedikit ngebantu respons sistem syaraf di tubuhnya dia untuk neken ilaman jantungnya biar enggak terlalu berdebar lagi itu bisa dicoba jadi dipaksa batuk uhuh gitu misalkan kenceng nah berapa kali itu berkurang nggak ya sambil kalau misalkan ada peluang seperti itu sambil ke rumah sakit sampai diperiksa tapi sementara itu bisa dibantu dengan batuk ya dipaksa batuk itu tipsnya mungkin orang-orang belum banyak tahu tuh Oke jadi kalau misalnya nanti karena tadi kan dari awalnya kita udah bilang itu ya dok ya kalau usia 20 tahunan pun juga udah banyak orang-orang yang tiba-tiba terkena serangan jantung atau tiba-tiba mempunyai kelainan jantung Nah jadi kalau misalnya tadi nih Sobat WK dan juga tribuner tiba-tiba jantungnya tuh berdebar tanpa ada apapun ya misalnya tanpa ketakutan tanpa lihat cowok atau cewek ganteng atau gimana gitu ya ya itu tadi tindakannya dokter Bayusi sarankan adalah coba batuk gitu ya coba batuk dulu gitu ya sampai beberapa kali mungkin ya dok ya kalau misalnya tidak membaik juga sebaiknya segera ke dokter terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu ya dokter ya Oke masih bisa jawab pertanyaan lagi dok Oke silahkan baik dokter sekarang gini dok ada yang tanya apa sih dokter bedanya henti nafas dan henti jantung Oke very good jadi ini akan jadi salah satu maksudnya ide maksudnya adalah suatu gagasan harus saya ngomong juga buat 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 teman-teman henti nafas itu adalah pasien berhenti nafas tidak ada pernafasan lagi dadanya tidak mengembang jadi kalau kita nafas kita akan dadanya ngembang kalau henti jantung jantungnya berarti beretak tahu dari mana orang jantungnya berarti beretak biasa kita periksa nadinya nadi paling gampang diperiksa dimana di leher di leher di labat tidak ada nadi berarti henti jantung Apakah pasti orang henti nafas disertai dengan henti jantung enggak selalu bisa aja pasien henti nafas tapi jantungnya masih beretak pakai biasanya kita cek selalu ada nadi apa enggak Apakah pasti pasien henti jantung mengalami henti nafas udah pasti ya nampaknya kalau udah henti jantung pasti henti nafas karena dianggapnya itu udah udah paling paling akhir the kita menilai pasien meninggal atau tidak meninggal itu dari jantungnya tidak bernunyut lagi ya Jadi kalau henti jantung udah pasti henti nafas henti nafas belum tentu henti jantung nah ini sebenarnya penting buat diketahui sama orang-orang awam bukan cuman orang-orang di rumah sakit doang bukan cuman orang-orang di sekeliling rumah sakit doang tapi semua orang awam kenapa karena bantuan hidup dasar atau BHD itu seharusnya dipelajari dari pasien dari orang-orang itu udah di SD seharusnya di luar itu udah dari SMP SD itu udah mulai diajarin makanya kemarin kasus di Etewon yang kasus orang-orang meninggal gara-gara asfiksi atau di situ CPR masal karena kenapa karena mereka bisa di Indonesia bisa enggak saya nggak yakin ya itu harusnya jadi pelajaran dasar dan menurut saya ini akan harusnya jadi program nasional nah memang perki atau persatuan kardiofaskular perhimpunan kardiofaskular Indonesia atau persatuan kardiofaskular jantung kedepannya kelihatannya akan akan cukup lebih banyak ngadain untuk apa namanya kursus atau pelatihan bantuan hidup dasar untuk awam karena itu penting pasien-pasien dibawa ke rumah sakit itu biasanya udah henti nafasnya jantung tanpa perlawanan apa-apa di rumah makanya paling enggak mereka yang yang henti nafasnya jantung di rumah bisa di CPR dulu atau dikenjot dulu jantungnya sebelum sampai sambil dibawa ke rumah sakit itu boleh boleh dilakukan oleh siapapun gitu ya nggak harus lega medis ya melakukannya semua orang harusnya bisa ya semua harusnya bisa bystander orang yang ada di misalkan di airport tiba-tiba ada satu tipe tipe pasien jublak jatuh nilapasnya di jantung diperiksa itu harus dibantu orang dekat mana ada mungkin ada dokter di sekitar situ belum tentu ada orang siapapun harus bisa harusnya dan itu harusnya jadi program nasional kedepannya iya apalagi ini kan sekarang ini juga mulai banyak ya dok ya event musik atau apa-apa dan sebagainya nah olahraga sih pasti ada dokter dan sebagainya cuman kan dari sekian ribu orang yang ikut event ternyata dokter paling orangnya cuman ya nggak selesai sepuluh persennya gitu ya nah artinya dari diri kita sendiri nih dari mungkin kita sendiri itu coba untuk belajar betul ya coba untuk belajar tapi memang edukasinya di Indonesia ini belum banyak sih dok mungkin dokter bisa nih bikin konten-konten tentang ya kayak gitu-gitu tadi lah maksudnya ciri-ciri tanda-tanda gitu lah nanti kita follow ya dokter ya itu bisa saya tolong disebutin dulu deh IGnya tuh apa ya IGnya saya at Bayusi ep B-A-Y-U-S-H-I-E-P Oke baik dok nanti boleh tolong di WhatsApp ke saya supaya nanti saya bisa munculkan di bawah sini jadi teman-teman dan juga tribunan yang akan follow dokter Bayusi nanti disitu banyak loh edukasi tentang penyakit jantung dan juga penyakit apa penyakit lainnya dari dokter Bayusi yang mungkin terkait lebih terkait ke jantung dan kardiofaskuler gitu ya dok dokter masih bisa jawab pertanyaan lagi boleh 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 mohon maaf ini agak molar jadi waktunya ya oke dokter kalau tadi kita bicara tentang henti nafas atau henti jantung nah sekarang ada pertanyaan nih dok dok kenapa sih dok ah kalau habis olahraga nafas saya kok jadi lebih pendek-pendek kenapa karena saya jarang olahraga terus kadang pada saat kondisi santai tadi kita sedikit bahas ya dok pada saat kondisi santai suka tiba-tiba jantung kayak diremas-remas dan terasa agak lebih nyeri dan sakit tapi saya pun juga nggak tahu dok di titik mana saya merasa jantung saya itu sakit silahkan dokter oh pertanyaan belakangnya ini adalah saya ini kenapa ya dok jantung saya ini kenapa silahkan dokter detail nih pertanyaan ini dok betul dan ini ini info informasi kita butuhin bener jadi kalau ditanya dok kalau saya habis olahraga itu kalau olahraga itu saya kok cuman cepet banget kos-kosan bisa nggak gara-gara saya kurang olahraga bisa banget ya kalau tanya itu bisa jadi beda kapasitas paru kapasitas efektivitas badan untuk menerima oksigen pada pasien-pasien yang udah terlatih atau pasien atau atlet lah dibanding orang normal tuh wajar ya karena badannya udah terbiasa dengan kondisi beban jantungnya cukup tinggi tinggal pertanyaannya adalah kalau misalkan terlalu ekstrim kok saya jalan dikit udah capek rasanya nggak enak itu harus tanda-tanda tanda seru merah tuh ada apa di situ apalagi tadi dia pas ini bilang kok saya rasanya dadanya kadir remas-remas dan saya nggak bisa nunjuk itu kata-kata kunci penting dan saya nggak bisa nunjuk nggak bisa nunjuk Oh ya maksudnya nggak bisa tahu lokasinya dimana itu kata-kata penting sebenarnya Kenapa kalau nyeri dada atau dada nggak nyaman bisa ditunjuk itu itu biasanya otot Oh baik Oke ya bedanya ya ya saya dok saya sakitnya di sini sini gitu ya di sini gitu ya atau ditekan tambah enak dok otot tapi kalau dia bilang saya enggak dadanya enggak enak terus saya nggak bisa nunjuk dimana posisinya hati-hati itu lebih concern jangan-jangan memang cuma itu masalah jantung karena bisa disebut serangan jantung di sini nggak sih dok kalau kayak gitu serangan jantung itu nyeri dadanya yang mendadak pada saat dia lagi ngapa-ngapain dan biasanya pasiennya itu pasti akan datang ke rumah sakit tapi kalau misalkan habis olahraga sakit-sakit tidak enggak enak mungkin ada penyumbatan pemudara jantung tapi belum bisa disebut sebagai serangan jantung beda nih ada sumbatan pemudara jantung sama serangan jantung serangan jantung itu adalah sumbatan pemudara jantung yang ekstrim gara-gara ada bekuan darah yang menghambat aliran darah di jantung tapi kalau sumbatan pemudara jantung itu hanya ada kayak plak yang sifatnya kayak nutupin pemudara apa namanya pemudara jantung ini supaya enggak bisa lewat dengan baik ya jadi kalau kondisi seperti itu baiknya menurut saya ke dokter spesialis jantung buat evaluasi lebih lanjut ya jadi mengalami kondisi yang tadi disebutkan oleh si penanya harus segera dibawa ke dokter terdekat tapi ini dokter spesialis jantung gitu ya baiknya ya periksaan lebih lanjut gitu karena memang itu udah lebih bahaya daripada yang tadi dokter-dokter udah sebutin tadi gitu ya dok ya itu sudah sebagai tanda bahwa jalannya cukup masalah gitu ya sebaiknya kalau misalkan akhir-akhir ternyata ada masalah ya syukur tapi kalau misalkan kayak gitu itu ceritanya udah agak sedikit concerning dan saya akan menyarankan dokter Risa langsung Oh ya baik-baik-baik oke baik dokter satu pertanyaan terakhir ini tuh saya rangkum dari beberapa pertanyaan yang hampir mirip-mirip-mirip gitu ya dokter punya banyak pertanyaan dari berbagai macam orang dan ini saya rangkum gini dokter dokter saya itu mengalami nyeri dada hingga nafas tidak terasa lega usia saya saat ini 40 tahun Apakah di usia saya saat ini saat ini itu adalah gejala sakit jantung ya dok gimana ya tidak gimana sorry dia tidak jadi gini dokter usia saya saat ini 40 tahun saya sering nyeri dada hingga nafas pun terasa tidak lega jadi garis bawahnya dan nafas tidak lega Apakah ini gejala sakit jantung pada usia saya saat ini gitu ya Oke thank you jadi sebenarnya kalau datanya sebenarnya harus kita akan pasti akan nanya lebih banyak lagi kondisi pasien seperti ini usia 40 tahun Apakah masuk resiko nggak masuk ya kategori 35 tahun ke atas sebenarnya punya resiko lebih ya Nah kalau dia laki-laki jujur memang dia punya resiko lebih tinggi dari perempuan itu kedua Nah kalau misalkan harus ditanya lagi lebih lanjut sebenarnya nyeri dadanya seperti apa berapa lama ya ada penyebar nggak karena gini nyeri dada pada pasien sakit jantung tuh kayak gimana sih ini harus tahu nih biasanya ridadanya itu kayak rasa kita kan kita nggak bisa nunjuk di daerah mana posisinya kadang-kadang disertai sama dia menyebar ya menyebar ke leher sakit-sakit bagian leher ada-ada sakit sampai ke tangan ya tangan kirinya ini atau tangan kanannya kayak semutan kadang menyebar sampai ke punggung disertai dengan kadang-kadang mual dan muntah dan keringatannya tanda gejala sakit jantung ya dok ya itu khas itu yang khas Apakah semua pasien serangan jantung seperti itu enggak juga ya kadang-kadang nyerinya gini doang sakit-sakit doang tapi enggak sampai keringat dingin enggak sampai mual muntah ya tapi itu yang itu yang khas banget tuh akan muncul seperti itu tapi enggak semua pasien seperti itu Nah kalau empat tahun ada keluhan sesek tiba-tiba pas lagi kayak gini enggak enak ya serang saya gitu ya itu itu memang masuk kejala sebenarnya ke arah ke arah jantung tapi tadi baik lagi perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah dia ada penyakit jantung apa enggak saran saya sih untuk usia 40 tahun ke atas ya lebih aman perlu dokter aja untuk untuk kita melihat faktor resiko per individu karena kan tiap pasien enggak bisa dikuratak semuanya ya kita akan melihat case by case jadi kalau ini sarannya untuk si kakak ini adalah lebih baik cek lagi ke dokter lebih lanjut jadi juga enggak bisa dokter juga enggak bisa diagnosa ya kalau cuman karena nggak lihat dan harus direkam juga ya dan juga langsung tapi sebenarnya oke tanda dengan nafas dia yang tidak lega itu adalah indikasi bahwa dia harus segera pemeriksa memeriksakan jantungnya karena pasti sebetulnya Oke baik-baik Oke dokter eh terima kasih untuk segala pertanyaannya penjawab pertanyaannya dan satu lagi yang terakhir mungkin sekalian resume dari dokter dan saran apa sih harus kita lakukan tapi satu lagi jawab pertanyaan dok apa aja sih hal-hal yang harus kita lakukan di segala usia untuk mencegah atau menekan angka kematian akibat dari penyakit jantung ini silahkan dokter Oke ya yang penting disini memang betul apa namanya kita nggak cuma periksa-periksa doang kan tapi kita harus melakukan sesuatu supaya ya kita mencegah beberapa berbagai macam hal tersebut nah saya agak rangkum ini jadi beberapa kata ya kita buat namanya cerdik ya namanya cerdik cek cek kesehatan secara berrutin ya tadi udah kita udah bahas bareng-bareng cek kesehatan seperti apa dan lakukannya bagaimana E enyakan asap rokok ya tidak merokok itu udah pasti jelas ke semua dokter pasti bilang jangan merokok R rajin aktivitas fisik seberapa sering dok lima sampai tujuh kali dalam seminggu durasinya hampir tiap hari durasinya 30 menit per kali lakukan ya di diet seimbang dia seimbang seperti apa ini mungkin teman-teman bisa cari di internet ada namanya isi piringku yang dibuat gambarnya dari dari kemenkes itu buat lihat Oh kira-kira apa aja sih komponen harus saya makan ya dan tapi ya tiap orang beda kalau misalkan dia punya punya klasifik tinggi udah punya diabetes ya pendekannya akan beda mungkin ada harus konsultasi kedua spesialis kisi klinik ya i istirahat cukup ya jadi ya tidur juga harus cukup misalkan ya sekitar di 7-8 jam lebih dari itulah kira-kira ya dan terakhir tak ya kelola stres jadi hindari stres ya itu aja sih dari 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 yang saya saranin ya ya cerdik teman-teman bisa cari juga di internet Oke baik kita harus sekarang mulai hari ini tributnya sebat WK harus tuh melakukan cerdik tadi yang dokter bilang tadi ya dok dan satu lagi apa namanya tadi yang apa saya akan ambil dan ingatkan remind ke teman-teman semuanya untuk lakukan cek kesehatan sejak dini dari usia muda 20 tahunan ya kemudian medical check-up khusus jantung tadi dokter bilang kan kalau misalnya jantungnya nggak apa-apa boleh dilakukan lagi atau diulang dua tahun sekali tapi kalau misalnya ternyata terindikasi terjadi sesuatu lakukan pemeriksaan sampai dengan tuntas gitu ya dokter ya supaya apa supaya ya jangan sampai lah kita minum obat tiap hari kan kalau dokter bilang sebenarnya untuk capai untuk kayak kelainan jantung atau ada sesuatu dengan jantung nggak semuanya harus minum obat nggak semuanya selalu harus dikasih obat gitu ya dok ya Oke coba dulu aktivitas aktivitas yang pernah memakan-makan yang dimakan diatur dulu nah tukang jadi kan bisa tuh kayak misalnya mengubah pola makan mengubah diet atau mengubah pola olahraga ataupun justru menambah aktivitas aktifitas untuk kesehatan jantung dan yang terakhir adalah konsultasikan ke dokter jantung Anda yang terdekat di klinik Anda atau bisa datang ke rumah sakit kalau semua rekonserpong ketemu dokter Bayusi nih yang masih belum puas nih pertanyaannya sebenarnya banyak banget ya belum dijawab nah yang belum belum terjawab silahkan deh datang langsung konsultasi dokter Bayusi dokter boleh tolong dispel hari apa aja sih dokter untuk dokter praktek disana silahkan dokter saya praktek the hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 12 Oke Senin sampai Senin dan Jumat ya dok ya Sampai ketemu lagi semoga kita bisa ngobrol lagi tentang masalah jantung dan karyofaskulasi bersama dengan dokter bayusi ketemu lagi sabab kelihatan juga tribunan di sapa dokter dengan dokter Lainnya mungkin kalau nanti ada request sama dokter Bayu sih lagi dong, oke saya akan coba Bikin permintaan dulu nih Semoga dokternya bisa ya, karena waktunya kan Dokter juga padat banget Terima kasih teman-teman jaga kesehatan semuanya Pandemi belum usai, bener ya dok ya Pandemi belum usai, jadi tetap jaga kesehatan Tetap lakukan aktivitas Dan jangan lupa tadi, cerbik tadi Kita lakukan bersama, mulai hari ini Selamat malam dan terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi